Mafia ngurusin klub sepak bola? Kok bisa? Sebagian besar orang pasti udah gak asing lagi sama bos mafia yang satu ini. Dia adalah Pablo Escobar, seorang bos mafia asal Kolombia yang sudah melegenda dan punya pengaruh di dunia. Bahkan di bidang sepak bola, salah satu olahraga yang menjadi favoritnya. Penasaran seperti apa pengaruh Pablo Escobar di sepak bola? Selengkapnya akan kita bahas di Extra Time kali ini. Pablo Emilio Escobar Gaviria atau yang lebih dikenal dengan nama Pablo Escobar adalah kepala globong mafia yang paling berkuasa di Kolombia selama rentang tahun 70-an hingga 90-an. Menjadi bos mafia, Pablo Escobar memiliki bisnis narkoba terbesar saat itu yang mana menjadikannya sebagai orang terkaya di dunia selama 7 tahun berturut-turut. Tercatat The Business Insider, Pablo Escobar mempunyai kekayaan mencapai 30 miliar USD. Wow, besar banget ya! Menguasai 80% pasar narkoba di negeri Paman Sam dan memiliki kekayaan yang sangat melimpa, membuat Amerika Serikat menaruh kecurigaan dan mulai menyelidiki orang yang dijuluki El Patron ini. Alhasil Pablo Escobar membuat strategi pencucian uang dengan berinvestasi ke klub sepak bola. Pada masa itu, sepak bola Kolombia memang banyak dipengaruhi oleh para kartel narkoba. Bahkan dijuluki sebagai eranya narkos football. Akan tetapi, bukannya berinvestasi di klub sepak bola mentereng dunia, Pablo Escobar justru berinvestasi di klub asal kota kelahirannya, yaitu Atletico Nacional Medellin. Walaupun namanya tidak masuk dalam susunan manajemen klub, publik Kolombia sudah memahami bahwa Pablo yang menjadi nakoda klub asal Medellin itu. Menurut pengakuan manajer Atletico Nacional saat itu, Francisco Maturana, masuknya uang narkoba ke sepak bola membuat klubnya menjadi maju. Karena mereka bisa membeli pemain asing yang hebat dan juga bisa mempertahankan pemain terbaik mereka. Selama waktu berjalan, ambisi Pablo Escobar pun menorehkan prestasi yang membanggakan. Puncaknya pada tahun 1989, Atletico Nacional mengalahkan klub asal Paraguay, klub Olimpia di final, dan berhasil menjadi klub Kolombia pertama yang menjuarai Copa Libertadores. Setelah pertandingan itu, para pemain diajak untuk berpesta di perternakan milik Pablo Escobar. Kemenangan Atletico Nacional di kancah internasional ini tentunya menjadi kebanggaan dan membawa citra bagus bagi negara Kolombia. Pencapaian klub Atletico Nacional pun terus berlanjut, di mana sebanyak 6 pemainnya masuk ke dalam squad piala dunia 1994. Kalau menurut legenda sepak bola Pele, tim nasional Kolombia saat itu adalah kandidat juara yang kuat. Itu dia tadi cerita bagaimana seorang bos mafia seperti Pablo Escobar bisa berpengaruh besar dalam kemajuan sepak bola di suatu negara. Nantikan cerita menarik lainnya hanya di Extra Time. Sampai jumpa!